Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera Mari kita lanjutkan pertemuan kita Yang sebelumnya adalah mengenai Pengenalan data warehouse Yaitu saya diselajikan Dengan data mining Dan selanjutnya kita akan membahas masalah Konsep tentang data warehouse Kemudian dilanjutkan dengan Bagaimana membangun data warehouse Dan setelah itu Bagaimana menyimpan data warehouse terjebut Nah Sebelum kita Melanjutkan pertemuan terjebut Saya akan menjelaskan Apa itu data warehouse Data warehouse ini adalah Suatu data yang Sifatnya adalah repository Dari suatu perusahaan Dan biasanya digunakan untuk Penelitian maupun untuk pengambilan keputusan Kemudian Anda bisa bayangkan Bagaimana membandingkan antara Online Transaction Processing Dengan Online Analysis Processing Kalau misalkan OLTP atau Online Line Transaction Processing Itu adalah operasi Kita pada saat itu data diolah Kemudian digunakan untuk Setiap hari Oleh perusahaan Sedangkan Online Analysis Processing Itu lebih mengarah ke Bagaimana menganalisa suatu data Di mana data sifat adalah Merupakan data serial Kemudian disana Diolah Sehingga bisa dianalisa Oke Mengapa kita menggunakan data warehouse Kita perlu data warehouse Karena untuk mengkonsolidasi berbagai informasi Dari berbagai sumber daya Kemudian Bagaimana Menyempurnakan Kinerja dari suatu Query Atau suatu interaksi Antara pimpinan atas Dengan suatu sistem Yaitu data warehouse Dan biasanya Data warehouse ini diperlukan Yaitu untuk Penelitian Maupun untuk Pengambilan keputusan Dimana dalam pengambilan keputusan Disana data yang diperlukan adalah Data sifatnya operasional Atau data Current Data kini Dan Memerlukan data warehouse Karena sebagai fondasi Dari data mining Kemudian Digambarkan dalam Visualisasi data Dan Dapat dilakukan Bagi laporan yang sifatnya Laporan-laporan yang unggul Dan dibantu dengan Tool namanya OLEP Online Analysis Processing Nah OLEP ini adalah Membantu bagaimana Membuat Data warehouse Kemudian nanti Dibantu oleh Tool tersebut Nah selanjutnya Apa yang diperlukan Oleh data warehouse Nah Yang diperlukan data warehouse Adalah Yaitu Untuk mengetahui Atau Menemukan Pengetahuan baru Dimana di dalam Pengetahuan baru tersebut Dengan membuat Laporan-laporan Yang hasil dari Konsolidasi ya Kemudian Menemukan Hubungan Hubungan Sama Korelasi Di dalam Di dalam Input Di sana ada Bagaimana Membuat Korelasi Kemudian bagaimana Menghubungkan Antara data satu Dengan data yang lain Nah itu Diburkan di dalam Bagaimana Menemukan suatu Pengetahuan Kaitan sama data warehouse Selanjutnya Adalah bagaimana Menemukan pengetahuan Melalui data mining Nah data mining Waktu pertemuan pertama Sudah kami jelaskan Gimana Dengan data mining tersebut Kita bisa Menggali semua informasi Informasi yang Digunakan oleh user Dengan nyaman Maupun bahkan Dengan perasaan kita pun Dari data Data mining Bisa menggali hal itu Dicentokan disini Adalah Bagaimana Risiko kredit Ketika Seorang nasabah Harus Harus apa Menjadi nasabah Suatu bank Dan Dimana Untuk mengetahui Risiko kredit Ketika ada Nasabah tersebut Maka bisa digunakan Data mining Kemudian Untuk Penelitian yang Sifatnya Medis Nah itu bisa digunakan Dengan data mining Nah Sekarang Perbandingan Antara Database Dengan Data Warehouse Ini ada Beberapa Perbandingan ya Ketika kita melihat Data warehouse Kita bisa bayangkan Datawares itu Orientasi adalah Ke subject Jadi Ingin mengetahui Bisnis apa Yang nanti Bisa diperlukan Dari berbagai Data yang Sifatnya Hidrogen Atau Beragam Dibandingkan Dengan Database Yang mana Database ini Didapat dari Hasil Operasi Suatu sistem Yang sifatnya Adalah Transaksi Jadi Transaksi Dan data Sebut Biasanya Adalah Data Saat ini Nah Kemudian Kalau data Warehouse itu Memerlukan Kapasitas yang Relatif besar Ya Dari Ratusan Ratusan Gigabyte Sampai Terabyte Sedangkan Untuk Database Mungkin hanya Diberlukan Kapasitas yang Relatif kecil Ya Dari Megabyte Sampai Gigabyte Dan Perlu Diketahui Bahwa Data Warehouse Ini Memerlukan Data Yang sifatnya History Data Sifatnya Serial Maka Diberlukan Data History Sedangkan Kalau database Karena Diberlukan Operasional Yang sifatnya Ria Hanya Diberlukan Data Saat ini Dan Kemudian Kalau Data Warehouse Ini Diberlukan Struktur Tabel Yang Datanya Harus Dinormalisasi Jadi Ada Gini Data Yang Sifatnya Hidrogen Ladi Kemudian Dinormalisasi Sehingga Menjadi Satu Tabel Yang Sifatnya Terstruktur Sedangkan Kalau database Karena Datanya Sudah Terstruktur Maka Tidak Merlukan Banyak Kolom Dalam Satu Tabel Dibandingkan Data Warehouse Sampai Puluhan Kolom Di Sana Pertabelnya Nah Sekarang Data Warehouse Itu Sendiri Kalau Di Update Perlu Di 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 Kumpulkan Dulu Kumpulkan Data Datanya Kemudian Baru Bisa Di Update Tetapi Kalau Database Bisa Langsung Di Update Di Sana Karena Siapanya Ada Sedang Sedang Sedangkan Untuk Data Warehouse Ini Biasanya Query Relatif Sangat Komplek Artinya Interaksi Antara Si User Dengan Sistem Data Warehouse Ini Sangat Komplek Sekali Dibandingkan Dengan Data Base Yang Untuk Query Relatif Sederhana Itu Perbandingan Antara Data Warehouse Dengan Database Nah Kemudian Sekarang Perbedaannya Kaitannya Sama Perancangan Di Dalam Perancang Data Warehouse Disana Ada Teknik Tentu Kalau Anda Bayangkan Mengenai Database Cukup Dengan Perancangan Entity Relationship Sedangkan Kalau Data Warehouse Harus Dibuat Suatu Skema Yang Berbentuk Bintang Dalam Perancangannya Tersebut Nah Nanti Dari Data Data Yang ERR Yang Diagram Yang Seperti Operasional Tersebut Kemudian Sebagai Demensi Dari Data Warehouse Dibentuk Dalam Satu Skema Bintang Kalau Digunakan Di Data Warehouse Nah Perlu Diketahui Bahwa Data Warehouse Dalam Menyelesaikan Suatu Permasalahan Kalau Untuk Data Warehouse Datanya Adalah Sifatnya Retrieve Artinya Mengambil Beragam Data Yang Sifatnya Hidrogen Sifatnya Bisa Langsung Dientry Artinya Dientry Adalah Data Bisa Dimanipulasi Sedangkan Kalau Data Warehouse Adalah Data Retrieval Atau Data Hasil Dari Ekstrak Dari Beragam Data Yang Tidak Terstruktur Dijadikan Satu Data 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 Warehouse Tersebut Nah Sekarang Ada Beberapa Cara Di Dalam Kaitan Dengan Data Warehouse Kemudian Kaitannya Juga Sama Logic Ini Ada Namanya Data Mart Data Mart Ini Adalah Salah Satu Subject Atau Bagian Dari Data Warehouse Dimana Data Mart Ini Biasanya Adalah Untuk Hanya Satu Sisi Bisnis Dan Perlu Diketahui Data Warehouse Itu Ketika Kita Gunakan Maka Dalam Beragam Bisnis Bisa Langsung Diakomodasi Satu Bisnis Tertentu Sehingga Disana Bisa Diketahui Informasi Yang Dibutuhkan Oleh Para Manajemen Yang Memulukannya Sedangkan Kalau Data Mart Bagian Dari Data Warehouse Tapi Hanya Untuk Satu Bisnis Saja Kumpulan Dari Data Mart Dari Data Dari Data Warehouse Sedangkan Untuk Data Operasional Yaitu Data Yang Sifatnya Dipakai Oleh Operasional Harian Disana Diburukan Satu Integrasi Dan Kemudian Masing-Masing Dikembangkan Sehingga Disana Bisa Digunakan Untuk Pengambilan Sifatnya Sifatnya Adalah Informasi Yang Saat Ini Beda Kalau Dengan Data Warehouse Diburukan Data Serial Atau Data History Nah Sekarang Bagaimana Membangun Atau Mengembangkan Data Warehouse Tentu Kita Harus Pahami Siklus Hidup Dari Pengembangan Data Warehouse Yaitu Disana Langkah-langkahnya Pertama Harus Bisa Menganalisis Dari Beragam Data Tadi Yang Strukturnya Hidrogen Kemudian Dianalisis Nah Setelah itu Baru Dirancang Data Warehouse Nah Datanya Adalah Data Dari Hasil Import Nah Kemudian Dilanjutkan Dengan Menginstall Tool-tool Yang Digunakan Di Front End Atau Tool-tool Yang Dipakai Oleh Nanti Penggunanya Selanjutnya Baru Dilakukan Pengujian Maupun Setelah Dilakukan Uji Coba Kemudian Selesai Dari Uji Coba Baru Nanti Dimanfaatkan Oleh Pihak Management Yang Dukan Jadi Lari Saitanya Adalah Kaitannya Data Warehouse Melakukan Analisis Melakukan Desain Melakukan Import Data Dengan Data Ternanti Yang Sifatnya Tidak Terus Dari Tool-nya Harus Di Install Yang Di Front End Di Bagian Depannya Dan Kemudian Dilakukan Pengujian Masalah Selesai Dari Pengujian Baru Dilakukan Maintenance Atau Penggunaan Dari Data Warehouse Tersebut Nah Di Dalam Langkah Analisis Kairan Sama Rancangan Data Warehouse Yang Perlu Ditekankan Adalah Pertama Harus Bisa Mengidentifikasi Dari Kira-kira Target Apa Kaitannya Sama Data Warehouse Tersebut Kemudian Karena Target Dari Pertanian Tadi Itu Kaitannya Sama Bagaimana Memahami Bisnis Kaitannya Sama Pembangunan Data Warehouse Kemudian Data-data Apa Yang Mesti Diperlukan Karena Data Data Tersebut Sifatnya Unstructure Atau Data Struktur Maka Data Terus Diseleksi Dengan Betul-betul Nah Terus Kemudian Dicari Mana Data-data Yang Sifatnya History Data-data Yang Sifatnya History Nanti Kalau Sudah Ketahuan Data Basarnya Baru Di Identifikasi Mengenai Data Yang Bisa Dia Akses Atau Data Yang Diteransformasikan Untuk Diposes Melalui Algorimen Terbentul Terus Di Dalam Analisis Jika Dilakukan Bagaimana Membuat Dictionary Dictionary Yang Digunakan Oleh Data Tersebut Yang Sifatnya Nanti Data Ini Dipungsikan Di Suatu Perusahaan Dan Kemudian Membuat Analisis Dimensional Analisis Dimensional Ini Sangat Penting Karena Untuk Mengetahui Nanti Dalam Rancangan Ini Skemanya Seperti Apa Tadi Disebutkan Sebelumnya Bahwa Skemanya Adalah Skema Bintang Dibandingkan Dengan Database Cukup Dengan R diagram Tapi Kalau Di Data Warehouse Di Sana Untuk Desain Menggunakan Skema Bintang Nah Itu Adalah Untuk Analisis Dimensional Di Sana Nanti Akan Ditemukan Kira-kira Tabel Fact Apa Kemudian Tabel Dimensi Yang Mendukung Kaitannya Kaitannya Untuk Bisa Diretrived Nanti Kira-kira Apa Sajanya Itu Adalah Tahapan Di Dalam Analisis Kemudian Di Dalam Perancangan Perancangan Data Warehouse Tentunya Tadi Sudah Diselaskan Yaitu Skemanya Dibuat Seperti Skema Bintang Kemudian Mentransformasikan Data Artinya Setelah Data Tersebut Diseleksi Maka Dibukan Ditransformasikan Selamat Transformasi Ini Harus Menghilangkan Data-data Yang Sifatnya Missing Atau Data-data Yang Sifatnya Yang Tidak Dibuatkan Pembersihan Data Nanti Kalau Data Siap Ditransformasi Kemudian Dilakukan Pre-Calculate Untuk Nilai Nilai Mana Mesti Diproses Ulang Atau Dihitung Ulang Dan Di dalam Rangkaan Terus Dibuat Arsitek Nya Bahwa Arsitek Tersebut Arsitek Seperti Apa Kemudian Software Seperti Apa Karena Perlu Diketahui Data Wires Ini Membutuhkan Data Data Yang Kapas Sinar Lebih Besar Bahkan Sampai Terabai Nah Terus Selanjutnya Adalah Bagaimana Buat Model Dimensional Nah Di dalam Membuat Model Dimensional Di sana Harus Ditentukan Tabel Faktanya Dimana Tabel Fakta Ini Harus Bisa Diukur Dari Sisi Bisnisnya Jadi Yang Ciri Dari Tabel Tersebut Yang Berupa Atribut Tabel Harus Bisa Diukur Kalau Membuat Satu Tabel Fakta Sedangkan Dimensional Table Yaitu Untuk Mendukung Di dalam Kaitannya Tabel Fakta Untuk Menusun Tabel Fakta Karena Tabel Dimensi Ini Sifatnya Adalah Data Hidrogen Strukturnya Adalah Hidrogen Maka Data Dimensi Ini Harus Mendukung Atau Diberukan Untuk Supaya Data Beraus Bisa Meretrieve Dari Data Data Dimensi Nah Tahap Ketiga Yaitu Import Data Nah Ketika Melakukan Import Data Maka Harus Ditentukan Mana Mana Yang Sebagai Sumber Data Kemudian Data Mana Saja Yang Mesti Ekstrak Dari Data Yang Ada Dari Data Yang Sifat Operasional Kemudian Dipilah Dipilah Dibuat Area Area Tentu Atau Diseleksi Kira-kira Ini Digelombokkan Apa saja Terus Kemudian Ada Proses Transport Di Dalam Data Tersebut Dimana Di Dalam Transport Ada Proses Clean Data Yaitu Kalau Misalkan Berjadinya Tipe Data Yang Konflik Atau Penamaan Konflik Kemudian Ada Proses Penghapusan Atau Koreksi Bagi Data Yang Tidak Diburukan Setelah Itu Baru Dikonfirmasikan Atau Ditatakan Kira-kira Dimensi Table Yang Diburukan Apa Saja Selanjutnya Untuk Import Data Baru Dilute Data Kedalam Data Warehouse Kalau Datanya Sudah Ditransform Dan Sudah Clean Maka Selanjutnya Adalah Dipindahkan Atau Dibebankan Ke Data Warehouse Ketika Proses Importing Data Kedalam Data Warehouse Disana Diberlukan Data Data Yang Sifatnya Dimensional Jadi Ada Data Transaksi Pertama Data Dari Hasil Transaksi Kedua Ketiga Kemudian Diklasifikasi Dan Setelah Data Diklasifikasi Tersebut Lalu Diretrip Kedalam Data Warehouse Nah Langkah Kempat Yaitu Install Front End Tools Artinya Bahwa Harus Dinstall Kira-kira Nanti Yang Digunakan Di Front End Turnya Apa Saja Kemudian Tool Untuk Misalkan Penggalian Pakai Tool Apa Saja Terus Bisa Jadi Apakah Menggunakan Geographic Information System Jadi Dalam Bentuk Peta Kemudian Nanti Disana Bisa Digunakan Untuk Penggalian Data Sedangkan Tahap Kelima Yaitu Pengujian Dan Penyebaran Atau Pemakaian Pemakaian Setelah Data Warehouse Tersebut Terwujud Dengan Melakukan Tes Kegunaannya Pengujian Apakah Data Warehouse Sesuai Dengan Tujuan Utamanya Sesuai Dengan Bisnis Pemahaman Bisnisnya Atau Nggak Kemudian Di Dalam Tes Ini Juga Perdiperlukan Satu Software Yang Mendukung Kaitannya Untuk Proses Nanti Apa Proses Penggunaan Kemudian Dilihat Kinerjanya Kinerjanya Sampai Sejauh Mana Atau Disini Kalau Digunakan Oleh Pihak Pengguna Demikian Yang Perlu Disamikan Untuk Pertemuan Ini Selanjutnya Akan Kita Lanjutkan Ke Pertemuan Yang Ketiga